Intro Konflik Ukraina memicu badai baru dalam hubungan China-Amerika Serikat Nama saya Riki Suwarno berdiri di atas bunda dua super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia Amerika Serikat akan menghadapi ujian terbesar dalam penyesuaian terhadap tatanan multipolar baru dunia Beranikah Washington membuka dua front perlawanan sekaligus melawan Rusia dan China Untuk mempertahankan hegemoninya Atau akan memilih menahan diri dalam berurusan dengan China yang kian hari kian menjadi raksasa Reva Gojon, seorang manajer senior di Rodium Group Sebuah konsultan di Washington yang mengkhususkan diri meneliti China dan perubahan iklim Menulis artikel di situs web kebijakan luar negeri Amerika Serikat It's going to be a very hot summer for the US and China relationship Berhubung kebijakan Biden untuk mereplikasi konflik Ukraina untuk mengataukan Asia di selat Taiwan atau Korea Selatan Reva Gojon memberikan beberapa fakta yang didasarkan pada perspektif dasar Amerika Serikat Sehingga analisis ini patut mendapatkan perhatian serius bagi negara-negara Asia Konflik Rusia-Ukraina telah membawa dampak yang luas terhadap semua negara di dunia Setelah tiga bulan pengembangan, masih ada perbedaan pendapat di masyarakat barat dan timur tentang sifat dan kemungkinan pengembangan di tahap berikutnya Aksi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah memicu goncangan politik dan ekonomi global Yang berdampak luas pada geopolitik global Hubungan antar negara, energi, dan rampai pasokan pangan Seperti yang selalu ditekankan Presiden Putin Akibat ekspansi NATO ke arah timur yang semakin mengancam keamanan Rusia Namun, walau setelah berulang kali memperingatkan barat dan diabaikan Rusia terpaksa turun tangan mengatasi ancaman keamanan yang muncul di halaman depan rumahnya Paman Saim memimpin adik-adiknya dan semua kekuatan yang dapat dia mobilisasi Sepenuhnya mendukung Ukraina untuk menaklukkan Rusia Tampaknya sejauh ini, baik Amerika Serikat dan Rusia belum berniat mengakhiri pertikaian Misalnya, Kongres Amerika Serikat baru-baru ini menyetujui anggaran bantuan 40 miliar dolar kepada Ukraina Sebenarnya, ancaman utama Rusia adalah penggunaan senjata nukril bila terancam sampai ke jalan buntu Sehingga negara barat membesar-besarkan perilaku gila Rusia Namun, pihak Amerika Serikat sangat jelas penggunaan senjata nukril taktis Rusia Sangat berbeda dengan perang nukril yang kita kenal Paman Saim memahami jika Rusia terpaksa menggunakan senjata nukril taktis Mereka hanya akan menggunakannya di tanah Ukraina Hal ini membuat Amerika Serikat dan negara barat hanya dapat mengecam keras Sehingga perang nukril sangat berkemungkinan tidak akan terjadi Inti penggunaan senjata nukril taktis Rusia adalah Amerika Serikat dan NATO tidak dapat melemahkan supremasi udara mereka di Ukraina Misalnya, mengirim angkatan udara NATO melawan atau menyediakan jet tempur untuk Ukraina Dengan adanya, supremasi udara Rusia tidak akan kalah Tanpa supremasi udara, Ukraina juga tidak bisa menang Akibatnya, Amerika Serikat tidak berani menyentuh supremasi udara Rusia atas Ukraina Beberapa analisis militer barat mengatakan situasi saat ini Amerika Serikat dan NATO terus mendukung perlawanan Ukraina untuk melanjutkan perang yang tidak dapat dimenangkan ini Berubah menjadi berkepanjangan untuk menjatuhkan Rusia secara ekonomi dan militer Tentu saja, strategi Amerika Serikat ini adalah pedang bermata dua Jika perang Ukraina berlarut-larut terlalu lama Negara G7 kemungkinan besar akan terpecah belah karena perbedaan pandangan sanksi terhadap Rusia Misalnya, terputusnya dan melonjaknya harga energi dan rantai pasokan makanan Telah membuat inflasi Amerika Serikat dan Eropa sangat lapara Sanksi keuangan mereka secara bertahap menjadi tidak efektif Larangan ekspor komoditas mereka dan gejolak geopolitik akan menyebabkan peningkatan kerugian ekonomi di negara barat Yang akhirnya mengakibatkan perpecahan aliansi barat sendiri Dampak perang ini terhadap wilayah pinggiran Eropa Dari Tunisia hingga Yaman sudah berada dalam kondisi ketidakstabilan dan kekacauan politik yang ekstrim Negara-negara ini jauh kurang mampu mengatasi perubahan drastis dalam pasokan energi dan makanan global Dibandingkan di negara-negara maju Masalah mereka akan segera menjadi masalah Amerika Serikat dan Eropa Seperti arus pengungsi nantinya Sanksi tak terkendali yang dijatuhkan oleh G7 Yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah mengejutkan dunia Termasuk China China dan Amerika Serikat telah terlibat dalam pertarungan sengit mengenai konflik tersebut Tetapi sejauh ini kedua belah pihak masih mampu menahan diri secara rasional China selalu mementingkan pembangunan ekonomi dan sosial dunia Sehingga berusaha menjaga perdamaian dan stabilitas dunia secara keseluruhan Jika upaya Amerika Serikat di Ukraina gagal untuk sementara waktu Amerika Serikat pasti akan memperluas intensitas sanksi yang lebih ekstrim Untuk memaksa Rusia mengakui kekalahan sesegera mungkin Misalnya dengan memaksa China untuk memutuskan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Rusia Akan menjadi langkah paling efektif untuk menaklukkan Rusia Langkah ini telah menjadi salah satu dari sedikit langkah yang tersisa bagi Amerika Serikat Sehingga hubungan kedua super power dunia China dan Amerika Serikat yang sudah rapuh Akan mendorong ke dalam badai baru Seperti yang dikatakan oleh Reva Goijon Kongres Amerika Serikat baru-baru ini meloloskan rancangan undang-undang Apakah China telah melemahkan efektivitas sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia Ini adalah manifestasi paling langsung dari pembakaran konflik antara Amerika Serikat dan Rusia di Ukraina Langsung ke pintu halaman China Jika rancangan undang-undang ini diterapkan Berarti Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada China Alasannya cukup sederhana Karena Amerika Serikat akan mengadakan pemilihan paru waktu Pemerintah Amerika Serikat dan oposisi umumnya percaya Bahwa Partai Demokrat berada pada posisi yang kurang menguntungkan Dan kemungkinan akan kehilangan kendali atas kedua Kongres Mengubah pemerintahan Biden menjadi bebek lumpuh Pada tahun 2024 Partai Demokrat sangat berkemungkinan akan kehilangan gedung putih Dan menyambut kembali Donald Trump Jadi isu yang akan menentukan hasil pemilu ini Pasti akan menjadi konflik di Ukraina Seperti biasanya, menjelekkan China juga akan menjadi sarana populer Untuk memanipulasi warga Amerika Serikat Baik Partai Demokrat dan Republik meminta Biden Untuk menerapkan strategi yang lebih keras untuk menekan China Sementara itu, regulator keuangan Amerika Serikat bergerak cepat Menghapus semua perusahaan China dengan menuduh mereka Tidak mematuhi aturan pengungkapan dari bursa saham Amerika Serikat Di samping itu, pengontrolan ekspor Amerika Serikat terhadap China Juga akan diperketat lebih lanjut Biro Industri dan Keamanan Amerika Serikat Akan diminta untuk mengklarifikasi produk mana Yang dilarang untuk diekspor ke China Amerika Serikat kemungkinan juga akan menekan negara G7 Dan mitra lainnya untuk memblokir China Seperti yang dilakukannya beberapa tahun terakhir Di bawah tekanan Amerika Serikat seperti itu Tidak mungkin bagi China untuk memenuhi tuntutan Amerika Serikat Mengurangi pertukaran ekonomi dan perdagangan dengan Rusia Terutama ketika Amerika Serikat terus-menerus menindas China Dan berusaha memperlambat perkembangan China Jika Amerika Serikat berani menjatuhkan sanksi sekunder kepada China Dampaknya terhadap kedua belah pihak mungkin tidak kurang dari perang di Ukraina itu sendiri Amerika Serikat saat ini sedang berjuang mempertahankan hegemoninya Melawan tatanan dunia multipolar baru yang semakin berkembang cepat Dalam proses ini, Paman Sam akan menghadapi ujian terbesar Akankah Paman Sam bersedia menanggung keruntuhan hegemoninya Membuka dua front perlawanan melawan Rusia dan China pada saat bersamaan Ini adalah keputusan besar bagi nasib nasional Amerika Serikat sendiri Setidaknya untuk saat ini atau beberapa waktu kemudian Tidak ada tanda atau kemungkinan Amerika Serikat akan menanggungkan tindakannya Akibatnya badai baru yang dipicu Amerika Serikat terhadap China semakin dekat Ini adalah ujian terberat musim panas ini Yang tidak dapat diremehkan China dan negara-negara Asia lainnya Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini Supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan Salam Indonesia Maju!